Ya target kita minimal 8 besar, karena secara ranking, secara prestasi, secara kekuatan memang putri-putri kita mungkin sedikit di bawah dari putra ya. Karena dengan sekarang ini kejuarannya sangat banyak, yaitu 60 pertandingan. Otomatis kan kita harus betul-betul pintar memilih, pintar untuk melihat dia lolosnya musim berapa pertandingan, masuknya berapa besar. Lalu ini gak boleh ikut malah akan menurunkan poin. Nah itu ya hitungan-hitungan itu yang kita... Mbak Susi, kalau bisa nih kita mengidentifikasi, tentunya kan kita ada evaluasi-evaluasi. Identifikasi mungkin kelemahan-kelemahan para atlet atau pemain kita itu apa sih Mbak Susi yang dominan, yang memang harus terus dilatih? Jadi memang ada beberapa ya, mungkin sektor untuk mix double. Kalau untuk ganda putra ya, kita melihat bahwa kekuatan ganda putra kita cukup solid ya, cukup kuat. Tapi tentunya kita juga tidak boleh lengah justru terus meningkatkan, baik latihan fisik, teknik, akurasi pukulan, kematangan ya. Lalu keberanian di lapangan baik maupun strategi di lapangannya. Maksudnya ini kematangan tekniknya? Kematangan dari atletnya sendiri, kematangan itu banyak. Mentalnya gitu ya? Dari mental, dari tekniknya, dari akurasi pukulan, dari pola main, dari irama, perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan apa strategi di lapangan bagaimana dia bisa keluar dari tekanan, betul itu kan matang ya. Kita ada mungkin Kevin Gideon, ada saat ini ada pemain muda juga Rian Fajar, lalu ada pemain senior Hendra Aksan. Dan juga kemarin yang baru juara juga Hardy dan Berry, jadi kita punya kekuatan ada mungkin 5-6 pasangan yang cukup rata ya. Itu yang membuat satu kekuatan untuk ganda putra kita cukup kuat. Tapi kita nggak boleh lengah, karena kan mungkin lawan juga kan seimbang, tapi bagaimana kita bisa terus ada di atas. Lalu mix double, mungkin saat ini kita bergantung dengan awi butet. Lapis kedua kita masih belum stabil. Nah bagaimana menstabilkan mereka, meningkatkan performa maupun kematangan mereka untuk bisa sejajar secara konsistensi, fokus ya. Untuk bisa prestasinya stabil seperti awi butet gitu. Lalu untuk ganda putri pun sama. Saat ini kita ada Grace dan juga Apri. Lalu ada Della Rizky, tapi secara prestasi masih belum stabil juga. Kadang bisa bagus, tapi kadang-kadang bisa ya itu drop seperti kemarin. Saat-saat penting justru agak sedikit di bawah tekanan. Mbak Susi Susanti ini kan bisa dibilang legenda bulu tangkis ya untuk tunggal putri khususnya. Walaupun kita melihat saat ini tunggal putri kita harus berlari lebih kencang lagi, harus berusaha lebih kencang. Kalau Mbak Susi melihatnya apa sih perbedaan yang signifikan banget ketika masanya Mbak Susi Susanti saat itu dan saat ini? Terus terang bibit putri di Indonesia itu tidak sebanyak putra dari dulu. Jadi pada saat zaman saya pun sebetulnya waktu saya jadi pemain awal-awal sama kondisinya seperti sekarang. Jadi gap antara pemain senior dan junior itu jauh sekali. Lalu waktu itu saya juga berusaha dari awal sekali ya. Tapi sebetulnya kalau kita ada kemauan, kalau kita mau kerja keras ya, saya rasa kita bisa mengejar. Karena kita sudah membuktikan bahwa kita pernah berjaya juga di putri ya pada zaman saya. Waktu itu kita masuk tuh kalau tidak salah sekitar ada 20 atlet. Tapi yang jadi cuma paling banyak 3 orang. Nah itu. Tapi kan pembinaan tidak bisa dalam instan dalam sebulan, dua bulan, setahun. Itu waktu itu saya persiapan itu saya masuk sekitar mungkin flashback balik ya. Jadi waktu itu saya masuk Pratama itu di usia 15 tahun. Saya juara dunia itu baru juara oleng len tahun, bukan juara dunia ya. Umur 18 tahun. Jadi sekitar 3 tahun. 3 tahun masa bagaimana saya untuk meningkatkan performen, bagaimana saya digembleng. Dan saya mulai menunjukkan prestasi-prestasi mulai dari junior sampai ke senior. Jadi memang butuh proses ya. Kita harapkan juga ini yang mungkin saya juga program yang sedang diterapkan. Dimana sekarang ada diaktifkan lagi pemain-pemain Pratama. Dengan harapan kita ingin mengembalikan lagi ke Jendul Tankis. Dan kita menyiapkan generasi-generasi muda yang untuk menggantikan kakak-kakaknya. Kerja kelas. Mungkin saat ini ya. Mungkin zaman sudah berubah. Bagaimana juga arti kemauan. Mungkin mereka punya potensi. Tapi kemauan yang harus ditingkatkan lagi. Karena tanpa kemauan meskipun punya potensi dan bakat. Itu akan sulit. Kalau dia ada kemauan, ada bakat. Itu akan cepat sekali. Bisa prestasi. Tapi sejauh ini bibit-bibit tunggal putrinya bagaimana? Baik kemauan dan bakatnya? Sebetulnya untuk yang utama ya. Mungkin seperti George. Dia punya bakat. Tinggal kemauannya dia yang harus diatas. Dia jangan cepat puas. Ya. Padangkala mungkin artitatif kita tuh dengan satu prestasi sudah puas. Nah itu tidak boleh. Karena kita kan kalau kita menjadi nomor satu dunia ya. Kita harus terus konsisten. Terus mengejar sampai memang yang apa yang kita tuju. Jadi menjadi nomor satu di dunia. Jadi kalau hanya juara mungkin di event kecil ya itu baru awal. Ya. Untuk melaju ke tingkat berikutnya. Karena untuk di bulu tangki sendiri kan ada level ya. Mulai dari bintang tiga, bintang empat, bintang lima. Terakhir adalah super series dan premier of premier. Lalu kejuaraan dunia ada olimpiade. Ya itu ada beberapa tingkat lagi kan. Nah itu yang harus ya artitatif kita harus sadar bahwa tanpa kemauan tidak mungkin bisa kita jadi yang terbaik. Semoga kita tetap optimis. Selalu optimis dan positif. Betul dan positif juga. Semangat. Amin. Tetap semangat. Terima kasih telah menonton!